PEMIRSA BELAJAR ISLAM 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 PEMIRSA BELAJAR PEMIRSA BELAJAR ISLAM 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 dibandingkan dengan para pelaut kita, dibandingkan dengan sendikiawan kita. Anda tahu nggak kalau negeri maritim kita itu, Sriwijaya itu, itu adalah pendiri universitas pertama di muka bumi. Bukan Oxford, bukan Harvard, bukan Al-Azhar, bukan yang di Maroko. Yang dikenal oleh dunia itu Maroko tahun 800-an berdiri universitas pertama. Di Sriwijaya itu ada universitas dengan pelajar-pelajar Indonesia yang seperti ini. Keliling dunia, dan disegani sampai ke Cina. Orang-orang Cina belajar ke situ, orang India belajar di situ. Dan Raja Sriwijaya itu mengirim surat kepada Abdul Aziz, Raja Muawiyah pertama itu, suratnya ada di London. Dan saya baca suratnya itu, mengatakan, tolong kirim da'i-da'i Islam untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya. Dan akhirnya konon Ratu itu jadi Islam. Cuma ketika dia ingin menerapkan Islam di Sriwijaya, para pendeta buddhanya menentang. Tapi dengan itu, dia melindungi komunitas-komunitas Islam itu, termasuk yang ada di Barus. Nah, Hamka melihat di Barus lah komunitas Islam pertama yang ada. Tapi itu atas kebijakan dari saudara Ratu Sriwijaya yang mati itu. Jadi kekuatan intelektualnya itu sudah sangat luar biasa. Kekuatan maritim terbesar yang ditunjukkan oleh Cina itu armada Cengho. Dan itu orang Islam. Armada Cengho itu orang Islam. Cengho Islam. Saya kurang tahu. Ada makam di ruang itu Cengho. Ada Sampokong. Jadi sebenarnya juga tadi, Batuta, kemudian Cengho dan lain-lain. Ini juga sebenarnya Islam. Menunjukkan bahwa sebenarnya Islam ini akrab dengan yang disebut peradaban maritim. Jadi juga di pantai-pantai sepanjang dia perjalanan sepanjang pantai sampai ke Vietnam, ke Cina dan lain-lain. Jadi kalau kita mau kembali ke Islam yang asli di Indonesia adalah Islam yang terbuka. Coba kita lihat yang sampai sekarang di Cerbon. Cerbon ini kan sebenarnya salah satu kota. Boleh nggak dipotong sebentar ya. Kita break jeda sebentar. Nanti cerita lagi tentang Islam Cerbon tadi. Jadi Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Belajar Islam kasih akan segera kembali sesudah yang konfresi seperti ini.